Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ini kita berada di dealer Yamaha santoso motor ya dealer Yamaha satu-satunya yang berada di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ya dan di depan kita kali ini adalah Yamaha n-mac terbaru ya ini untuk tipenya adalah tipe Neo jadi ini versi paling terendah teman-teman ya jadi masih belum turbo untuk mesinnya masih sama dengan versi sebelumnya 155 CC VVA ya Blue Core Nah kita lihat dulu bagian dashboard depannya ini kuncinya masih biasa ya pakai anak kunci konvensional kemudian ada kompartemen sebelah kanan ada tutupnya juga kemudian ada colokan charger sebelah kiri kompartemen sebelah kirinya baik ini bagian belakangnya untuk cover kenal potnya masih sama ya kemudian nah ini yang paling mencolok perubahannya di bagian belakang saya bisa lihat lampu belakang stopline nya itu gini makin sipit ya makin sipit kemudian desainnya tuh sekilas mirip dengan generasi awal dulu n-mac lama ya Nah ini kita lihat bagian CVT nya dan juga filter udara sama persis dengan versi n-mac sebelumnya ya yang versi biasa cuma untuk tipe Neo ini sudah dibekali dengan desain yang terbaru ya desain n-mac yang terbaru ini lampu depannya LED dengan dua proyektor ya bagian depan kemudian ini bagian stangnya cover stangnya juga khas Maxi Yamaha nah ini warna dual blue ya warna dual blue seperti ini warna birunya ya warna birunya kalem kemudian ini bagian lampu depannya LED teman kemudian bagian tengahnya ada dua proyektor motor ya Nah ini biar tampilannya makin kece ya Oke dari depan sini segelas juga tampak mirip apa X-Max ya tampak seperti X-Max kemudian posisi lampunya ini juga agak ke atas teman ya agak tinggi dibandingkan rem versi sebelumnya nah jadi auranya itu makin makin terlihat sporty ya kemudian untuk roda ring velg nya 13 ukuran band depan 110 per 70 ring cakram depan kemudian hand gripnya ini sudah pakai sepenting ya untuk suspensi belakangnya rem belakang juga menggunakan cakram untuk ukuran bandnya sendiri 130 per 70 nah ini dia bagian belakangnya lampu sennya juga pindah ya sedikit ke bawah tiba posisinya agak ke bawah speedometer sudah pakai layar tft jadi makin canggih oke 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 oke